Bijak menjadi guru Tetaplah bijak menjadi guru Guru bijak ditunggu semua murid-muridmu Bijak itu guru yang punya pengalaman Karena guru itu digugu dan ditiru Guru digugu dan ditiru Digugu artinya dipercaya sepenuh hati oleh murid-muridnya Sedangkan ditiru artinya dipatuhi dan diikuti perintahnya Dengan begitu guru harus bijak Harus bijak Bijak itu artinya mampu menempatkan diri Dimanapun berada Menempatkan diri itu selalu memperhatikan tujuan, kondisi dan waktu Siswa menjadi subjek Siswa ditempatkan menjadi sosok yang utama Guru bijak selalu tahu kapan, dimana dan apa, bagaimana bertindak Dia sadar diri Dia betul-betul paham akan situasi Tindakan guru selalu berdasar hati nurani dan Ulas AC Ulas AC Kasih sayang itu kunci utama Bagi guru Guru bijak Percaya bahwa semua anak Mulia Kemuliaan anak itu penting Bagi guru bijak Halangan dan tangan adalah bumbu kebijakan diri Halangan dan tantangan Tidak masalah Bagi guru bijak Guru bijak paham Kalau pendidikan itu proses Proses lebih penting daripada hasil Percuma hasilnya bagus Tapi prosesnya kalang kabut Proses pendidikan terkadang perlu sentuhan lembut dan bertujuan Tujuan selalu diperhatikan oleh guru bijak Karena tujuan itu hasil Terkadang sejum siswa senang terwadai Siswa sangat gembira Jika diwadai jiwa dan raganya Guru bijak selalu gembira meskipun hati kecilnya berontak Berontak hanya untuk kebaikan Bukan memburukkan orang lain Tetaplah menjadi pilihan Dan kekhususan Menjadi guru bijak Guru bijak itu Tidak banyak Guru yang biasa sangat banyak Guru bijak itu sosok Sosok yang harus betul-betul menunjukkan Perilaku yang bisa diteladani Guru bijak itu unggul proses Proses sangat kuat Guru bijak itu sosok Yang betul-betul Menjadi teladan bagi siswanya Bagi muridnya Selalulah menjadi guru hebat Dan saya yakin Anda menjadi guru hebat Sampai disini Salam Kak Yatno Bintang Sampai bertemu Di film-film lain Sampai jumpa di video selanjutnya